Pelaksanaan ASEAN Games yang berlangsung mulai dari 18 Agustus sampai 2 September 2018 yang melibatkan Palembang dan Jakarta sebagai tuan rumah membuat pihak PT Liga Indonesia Baru akan menyetep pelaksanaan kompetisi sepak bola di tanah air selama event tersebut Faisal Murshid, Sekretaris PT SOM, mengatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan multi-event semua kegiatan olahraga harus diberhentikan sementara karena event ASEAN Games ini melibatkan banyak negara yang bertindak sebagai peserta sehingga Indonesia harus fokus penyelenggaraan agar dapat berjalan lancar dan aman Tidak ada di dalam suatu negara kompetisi sepak bola jalan tapi ada multi-event besar gitu ini ASEAN Games ini multi, sekelas olimpiade gitu semua mata itu tertuju kepada ASEAN Games ini ya mungkin perkiraan kita ini untuk kompetisi up dulu setelah ASEAN Games baru dilanjutkan ia menambahkan stadion Jakabaring juga digunakan untuk cabar sepak bola yang dipainkan sehingga membuat Sriwijaya FC memilih stadion Bumi Sriwijaya sebagai stadion alternatif untuk pertandingan kompetisi Liga 1 tim peniputan Sriwijaya TV